Istrinya langsung curhat Sang suami mendengarkan Rasanya ini adalah tempat untuk menyambut kedatangan suaminya nanti Begitu suaminya datang, saking senangnya disambut dengan gegap gembita oleh ibu neneng Nah, sampai lupa anaknya ditinggal di luar Misalnya, istrinya lagi memasak Nah, joget-joget seperti ini Ah, akhirnya perang berata yudah dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel M7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu Amin, ya robbal alamin Sobat M7 semuanya, video ini merupakan request dari ibu neneng Aslinya adalah Sukabumi, tapi sekarang berada di negeri jiran Malaysia Ukuran tanahnya, sepatnya 5, kebelakang adalah 22, panjang Semoga juga keras Posisi tanahnya, ya ini adalah punyanya ibu neneng Kesinnya 5, kebelakang 22, tetapi masih ada jeda Sudah dibatasi 5 meter dari jalan raya Kanan kirinya masih bisa untuk sirkulasi udara dan cahaya Sehingga dalam video ini tidak saya buat karpotnya Karena masih ada sisa 5 meter di depan Oke, kita mulai saja Requestnya adalah ada 3 kamar tidur dan depannya ada tokonya Oke, ini adalah halamannya Kemudian di sini adalah terasnya Kemudian masuk ke sini, di sini ada taman Di sini juga teras Kemudian di sini ada teras tokonya Di teras toko nanti bisa disesuaikan ada pagarnya Nah, pagarnya ibu neneng nanti disesuaikan ya Agar bawahnya itu diatur Dengan sampai ada yang sampai dilosor-dilosor di bawah seperti ini Kegedean, susah masuknya Nah, ini adalah terasnya Terasnya ini adalah tempat untuk menyambut kedatangan suaminya nanti Begitu suaminya datang Saking senangnya Disambut dengan gegap gembita oleh ibu neneng Nah, sampai lupa anaknya ditinggal di luar Di teras ini juga bisa diberi meja atau kursi Untuk minum kopi Nah, gelasnya sing gede Cek legok Kemudian di sini adalah masuk ruang tamunya Sofa letter L Di sini meja Di sini jendelanya Kemudian ke sini adalah area untuk ruang keluarga Di sini sofa Di sini TV Area TV itu adalah area yang tidak terganggu ketika melihat TV Karena apa posisinya TV di sini Kursi sofanya di sini Nah, orang lewat kan berada di sini Kecuali ancan sengaja Istrinya itu pengen menggoda Suaminya Jaluk Wiswaya Pak Pak Gendang Kemudian di sini ada kamar Kamar tidur anak Ukurannya 3x3 Di sini adalah kasurnya Di sini meja kursi Menghadap ke jendela sini Kemudian di sini ada lemari pakaian Selanjutnya ke sini adalah area ruang makan Ruang makan ini juga menghadap ke jendela Di sini juga ada pintu keluar dari samping Di ruang makan ini ya Dinikmati saja Disukuri apa adanya Kalau makan Yang penting nikmat Kayak seperti ini Kerupuknya besar Kemudian di sini adalah area untuk kamar utamanya Kamar utamanya ini adalah 3x4 Mempunyai kamar mandi pribadi Dengan posisi kamar mandinya seperti ini Di sini adalah WC-nya Kemudian di sini adalah bak mandinya Tidak adap kiblat dan tidak membelakang kiblat Posisi tangan kanan dekat dengan bak mandi Sehingga kalau cebok BAB-nya tidak melungker tangan Di sini sirkulasi udara dan cahaya Kemudian ini adalah kamar tidurnya Ukurannya besar Di sini ada meja kursi Di sini lemari Dan di sini bisa diberi TV Nah di kasur inilah tempat untuk saling bertukar pikiran Begitu suaminya masuk kamar langsung duduk Nah istrinya langsung curhat Sang suami mendengarkan Di kamar ini juga menjadi kamar yang intim Misalnya sang suami lagi enak-enak santai-santai Sang istri menggoda Istrinya pura-pura benerin korden Nah akhirnya celananya melorot Tengok Nah kemudian di sini adalah dapur bersih Atau mini bar Di sini juga jendela Di sini adalah kulkas Kemudian di sini adalah wastafel Ada sekatnya Ini ada sekatnya Posisi wastafel juga dekat dengan kran untuk bak mandi Sehingga instalasi pipa airnya mudah Di sini kamar tidur yang kedua Di sini kasurnya Meja kursi dekat dengan jendela Di sini lemarinya Di sini adalah dapur untuk memasaknya Di sini kompor Kemudian saja meja panjang Di sini adalah tempat uji piring Di sini jendela Di sini jendela Sehingga di sini adalah untuk kitchen set Harus ada kitchen setnya Agar apa? Agar pancinya tidak dicentel-centelkan Ditembuk kayak gini Kayak pameran panci Nah di dapur ini walaupun sempit Tetapi di sinilah letak kebahagiaan suami istri Misalnya istrinya lagi memasak Nah joget-joget seperti ini Akhirnya perang berata yuda dimulai Kemudian di sini adalah kamar mandi umumnya Hadap sana agar tidak hadap iblat Kemudian di sini adalah ventilasi sirkulasinya Di sini adalah mesin cucinya Semua terletak pada posi-posisinya yang pas Kemudian di sini keluar Di sini teras Di sini bisa untuk area untuk jemuran Di sini untuk taman Ataupun jemuran kalau kurang Tetapi yang jelas di sini itu Enaknya adalah Ditanam-tanami dengan tanaman Misalnya lombok Agar nanti ketika makan tahuisi Itu tidak usah beli Langsung dari pohonnya Bisa juga di sini ditanami pisang Sehingga nanti kalau sudah panen Pisangnya dimakan Pisangnya panjang Tapi melongkar Bingung Ini nanti bisa masuk atau enggak Kemulut maksudnya Sobat M2 semuanya Inilah reviewnya Tanah di sekitar rumah ini Masih bisa untuk sirkulasi udara dan cahaya Sehingga desain ini Tidak bisa diterapkan pada lahan yang berimpit Sekian review saya pada video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan parokah Untuk kita semuanya Khususnya untuk Bu Neneng Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian